Panas banget! Playroom Mobile Legends Indonesia direminikan oleh The Ohio Brothers! Jangan lupa subscribe sama nyalain lonceng, guys! Jadi, beberapa waktu yang lalu, tim perwakilan dari NA, yaitu The Ohio Brothers, baru aja dibawancari oleh Moonton mengenai kesiapan mereka di turnamen M5 nanti. Tapi, di sini cuma satu orang yang bener-bener mau gue bahas, guys. Dan dia itu adalah mantan anggota ke-6 dari tim BTK, yang sekarang bermain sebagai offlaner di tim POB. Siapa lagi kalau bukan Milo? Kenapa gue bahas Milo? Ya, jelas karena pernyataan kontroversi yang dia lontarkan di interview ini, guys. Soalnya, di dalam video wawancara tersebut, Milo itu bilang kalau dia itu lebih jago dari semua exp laner Indonesia. I'm probably better than every single exp laner in Indonesia, at least. Ooh, Indonesia! Tapi, emang ee ya? Soalnya, kalau kita lihat dari pertandingan playoff NA City kemarin, Tio B ya memang menang clean sweep, sih, tanpa kehilangan satu poin pun. Jadi, intinya, apakah Milo beneran lebih kuat dari semua offlaner Indonesia? Ya, kalau masalah itu, sebenarnya kita masih belum bisa bener-bener lihat, guys. Karena, pencapaian dari Milo pun juga masih belum banyak. Cuma, memang ketika pertandingan MPI kemarin, Tio B itu berhasil memulangkan Dewa United yang merupakan tim MPI Indonesia. Jadi, sebenarnya ya kita patut waspada juga, sih, guys. Milo itu juga ngomong kalau dia itu mengakui bahwa offlaner Filipin itu skill-nya di atas dia. Tapi kalau offlaner Indo, dia yakin dia bisa ngakain. Cuma, gue tuh jadi berpikir, guys. Emangnya offlaner Indonesia itu secupu itu, ya? Sampai-sampai player dari region NA sekalipun berani memberikan pernyataan yang segitu meremehkannya terkait offlaner Indonesia. Soalnya, kalau menurut gue pribadi, sih, sebenarnya offlaner Indonesia itu kuat-kuat, loh, ya, guys. Dan bisa setara dengan player PH kayak Sunford, Edward, Flaptizzi, ataupun Nuts. Dan salah satu anggota Tobi lainnya, yaitu Hun, juga setuju dengan hal ini. Dia itu bilang kalau ini tuh merupakan turnamen internasional pertamanya si Milo. Jadi, ya, dia belum tahu aja seberapa kotor turner Indonesia. Kalau menurut kalian, Milo gimana nih?